Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom dan salam sejahtera Om swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan Nama saya Cahyo, saya akan menyampaikan overview pelatihan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu Wood or bamboo finajar sebagai desinfektan Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri Nama saya Cahyo Saya dari Pati, Jawa Tengah Riwayat pendidikan saya, saya belajar S1 di Fakultas Kehutanan Kemudian S2 belajar ilmu administrasi dan hubungan internasional Dan S3 belajar ilmu pengelolaan hutan Riwayat pekerjaan saya, saya pertama kali bekerja sebagai karyawan BUMN di PT Untani 2 Kaltim Kemudian menjadi guru Sekolah Kehutanan Menengah Atas Samarinda Tahun 2000-2004 Kemudian menjadi bidai suara di Pusdi Club SDM LHK Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2004 sampai dengan sekarang Istri 1, anak 3 Bapak-Ibu peserta pelatihan yang saya hormati Latar belakang untuk pelatihan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu sebagai desinfektan COVID-19 adalah bahwa yang pertama Kita ketahui bersama bahwa saat ini terjadi pandemi Pandemi coronavirus COVID-19 bahkan tingkat dunia kata WHO termasuk juga di Indonesia Nah dalam kondisi seperti ini kita membutuhkan desinfektan Desinfektan yang ramah lingkungan mudah dibuat dan tersedia bahan bakunya di seluruh Indonesia Jadi desinfektan salah satu produknya nanti setelah dikembangkan adalah menjadi seperti ini Yaitu hand sanitizer Hand sanitizer Dan juga bahan desinfektan untuk penyemprotan kantor, rumah-rumah, dan lingkungan sekitar Yang ketiga adalah kita memerlukan pengetahuan dan keterampilan untuk membuat cuka kayu atau bambu Sebagai bahan desinfektan COVID-19 ini Nah untuk deskripsi singkat dari pelatihan ini adalah bahwa pelatihan ini dimaksudkan untuk memberi pengetahuan dan keterampilan Kepada masyarakat atau siapa saja para pihak tentang teknik pembuatan cuka kayu atau bisa juga bambu tergantung bahan bakunya Nah kemudian juga membuat briket arang Mengapa briket arang? Karena ini akan memberikan hasil sampingan Yaitu arang kemudian dibuat briket Sedangkan cuka kayu atau bambu Atau dikenal juga dengan istilah asap cair Itu adalah menjadi desinfektan COVID-19 Kemudian pelatihan ini juga diberikan secara full e-learning Dimana teori dan praktek akan dilakukan secara e-learning Dengan live chat, penugasan, kemudian membuat summary oleh teman-teman peserta Dan yang terakhir adalah tutorial video-video praktek yang akan memandu teman-teman peserta masyarakat Tanpa harus ketemu bisa membuat secara mandiri desinfektan berbahan baku asap kayu atau bambu Kemudian evaluasi dilakukan pada akhir pembelajaran atau bisa juga 1-2 bulan Dengan cara kelompok masyarakat membuat video sederhana atas praktek membuat desinfektan berbahan baku cuka kayu atau bambu ini Tujuan pelatihan atau hasil belajar dari pelatihan ini adalah Peserta mampu mendemonstrasikan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu Tergantung bahan baku yang digunakan Sebagai desinfektan COVID-19 Selain itu, peserta juga mampu membuat briket arang Karena hasil dari pembuatan cuka kayu atau bambu, hasil sampingannya adalah arang Jadi bisa dibuat briket arang Nah, pembuatan cuka kayu atau bambu selanjutnya akan didalami dengan penggunaan bahan tersebut sebagai desinfektan Baik desinfektan yang bisa disemprotkan ke lingkungan sekitar, ke kantor, ke rumah Atau dibuat hand sanitizer seperti ini setelah melalui proses penyulingan Sasaran pelatihannya adalah ada enam Yang pertama, peserta mampu menjelaskan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu Kemudian yang kedua, peserta mampu menjelaskan teknik pembuatan arang Yang ketiga, peserta mampu menggunakan cuka kayu atau bambu itu sebagai bahan dasar desinfektan Kemudian berikutnya adalah peserta mampu membuat cuka kayu atau bambu Mampu membuat briket arang Dan yang terakhir, mampu menggunakan cuka kayu atau bambu itu ditambah dengan pengharum Bisa dari serewangi misalnya Sebagai desinfektan yang siap disemprotkan ke kantor, ke gedung, ke rumah, atau ke lingkungan sekitar Dan juga membuat hand sanitizer seperti ini Materi pokok dari pelatihan ini ada tiga Yaitu teknik pembuatan cuka kayu atau bambu Kemudian teknik pembuatan briket arang Dan penggunaan cuka kayu atau bambu itu sebagai bahan dasar desinfektan Untuk peserta pelatihan, jumlah peserta maksimal 20 orang dalam satu kelas Kemudian asal peserta bisa berasal dari UPT Lelingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Atau UPTD dari Dinas Kehutanan atau Dinas yang membidangi Kehutanan di Provinsi Atau dari kelompok masyarakat atau para pihak yang berminat terhadap pelatihan ini Kemudian perseratan peserta Pendidikan minimal adalah SLTP atau bisa baca tulis Kemudian usia maksimal 55 tahun Belum pernah mengikuti pelatihan ini dan Sehat, Jasmani, dan Rohani Mampu melakukan praktek pelatihan ini Untuk mata pelatihan Ada tiga mata pelatihan yang utama yaitu teknik pembuatan cuka kayu atau bambu Dia ada 2 jam pelajaran teori dan 6 jam pelajaran praktek Kemudian teknik pembuatan briket arang Sama 2 jam pelajaran teori dan 6 jam pelajaran praktek Mata pelatihan ketiga adalah penggunaan cuka kayu atau bambu sebagai desinfektan COVID-19 Ini terdiri dari 4 jam pelajaran teori dan 8 jam pelajaran untuk praktek Jadi total jumlah jam pelajaran adalah 28 JPL Untuk keseluruhan dari pelatihan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu sebagai desinfektan COVID-19 In the middle of difficulty lies opportunity Di tengah-tengah kesulitan selalu ada kesempatan untuk berbuat baik bagi sesama Terima kasih dan selamat belajar bagi teman-teman peserta pelatihan teknik pembuatan cuka kayu atau bambu sebagai desinfektan COVID-19 Semangat!